Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Anda terkadang bingung untuk menentukan sebuah sikap dalam sebuah permasalahan Pernah gak merasakan suatu hari Anda tidak emut Anda tidak ada perasaan bahkan mungkin ingin mati aja gitu Ketahuilah salah satu sebabnya adalah seseorang tidak mempunyai gaya hidup Dan kalau kita buka kamu sebesar bahasa Indonesia Maksudnya gaya hidup adalah sikap, pola, tingkah laku yang ada di dalam sebuah masyarakat Pada kesempatan kali ini para pemirsa kita akan membicarakan tentang gaya hidup seorang muslim Gaya hidup yang pertama yaitu adalah Seorang muslim semestinya Senantiasa mengerjakan Sesuatu yang bermanfaat Dan meninggalkan yang tidak bermanfaat Rasulullah SAW bersabda dalam hadith riwayat Imam Muslim Dari Abu Hurairah RA Bersungguh-sungguhlah Untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untukmu Imam Ibn Uthaymin Rahimahullah Seorang ulama besar di Arab Saudi mengatakan Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Ihlis alamah yang fa'u Bersungguh-sungguhlah Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untukmu Kalamun jami'un nafi' Muhtawa atau muhtawin Ala sa'adati dunia wal akhira Ucapan yang bermanfaat Dan sangat padat Yang mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhira Yaitu seseorang semestinya dalam hidup Mengerjakan apapun Mengucapkan apapun Maka dia harus berfikir Ini kira-kira mendatangkan manfaat untuk saya atau tidak Terutama manfaat akhirat Orang yang berakal Semestinya menerima nasihat ini Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat Untuk kehidupan akhiratnya Makanya para sahabat dahulu Abu Misalkan Umar bin Khattab RA Mereka sangat membenci manusia-manusia Yang kalau dalam bahasanya itu proletar Yaitu manusia-manusia yang tidak menghasilkan Produksi kepentingan dunia Ataupun apalagi untuk ibadah di akhirat Beliau mengatakan Sungguh aku sangat membenci Untuk melihat salah seorang dari kalian Sabahlal Sabahlal adalah kosong Tidak mengerjakan pekerjaan dunia Tidak juga mengerjakan pekerjaan akhirat Disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Di dalam kitab Al-Amthal Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud Beliau mengatakan Beliau mengatakan Oleh Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasana Lihat perkataan-perkataan Orang-orang yang diridai oleh Allah SWT ini Senantiasa mereka membenci Perbuatan Yang tidak bermanfaat Yang bahkan malah mendatangkan mudarat Ada perkataan menarik Al-Nafsu illam tashtagilhu bilham Ashgalatka bilbatil Jiwa Diri ini Jika kamu tidak sibukkan dengan Kebaikan Kebenaran Maka dia akan tersibukkan dengan kebatilan Tidak ada pilihan yang ketiga Ima Menyibukkan dengan kebaikan Kebenaran Atau menyibukkan diri dengan Kebatilan Maka Pada iqbal yang dirahmati oleh Allah Ada hadith Rasul SAW Yang berbunyi Dua ni'mat Yang manusia tertipu Yang kebanyakan manusia tertipu Dengan dua ni'mat tersebut Kesehatan Dan waktu yang lapang Lihat Para ulama mengatakan Ketika Rasul SAW Bersabda kebanyakan manusia Ini Yushiru ila anna Termasuk kebaikan seorang muslim Yang islamnya baik Adalah Meninggalkan Sesuatu yang tidak bermanfaat Dalam hadith riwayat Imam Tirmidhi dari Abu Hurairah Rasul SAW Bersabda Termasuk kebaikan kebaikan keislaman seseorang Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya Apalagi yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Ada perkataan menarik dari Imam Ibn Al-Qai Ibn Al-Jawzi Beliau mengatakan Kadang ada orang yang sehat Tetapi tidak menyibukkan dirinya dengan Atau saya ulangi Kadang orang ada yang sehat Akan tetapi dia tidak punya waktu luang Karena sibuk mencari rezeki Tetapi kadang ada orang yang kosong waktunya Tetapi dia tidak sehat Maka apabila terkumpul dua ini Sehat Kemudian waktu luang Maka itu adalah ni'mat yang besar dari Allah Apabila tidak digunakan Akan mendapatkan pertanyaan Dan peringatan serta celaan Dari Allah nanti di hari kiamat Para pemimpin saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Gaya hidup yang kedua Yang semestinya seorang muslim Senantiasa melakukannya Yaitu Melakukan pekerjaan Terus menerus Meskipun sedikit Lebih baik dibandingkan banyak Dan terputus Coba perhatikan perkataan Atau riwayat yang disebutkan Di dalam kitab Wafayatul A'yan Yang ditulis oleh Ibnul Khalikan Yaitu ketika beliau menyebutkan perkataan Amar ibn Mas'adah Rahimahullah ta'ala Amar ibn Mas'adah berkata Aku menulis di depan Ja'far ibn Yahya al-Ban Maki Maka anak Ja'far ibn Yahya Mengangkat Sebuah Kertas Kepada bapaknya Bahwa para pekerjanya Minta tambahan gaji Faramah biha ilayya Kata Amar ibn Mas'adah Maka Ja'far ibn Yahya Memberikan karta tersebut Kepada aku Menolaknya Kemudian Ja'far ibn Yahya Mengatakan Ajib Anha Fakatabtu Jawab Tentang itu Yaitu para pegawai yang minta Tambahan gaji Jawablah Maka Apa jawabannya Sedikit terus menerus Lebih baik daripada Banyak terputus Maksudnya Gaji meskipun sedikit Tapi dilakukan terus menerus Tidak pernah terputus Lebih baik dibandingkan Banyak Tetapi terputus Begitu juga amal Amal Tadkala dilakukan dengan Sedikit tetapi terus menerus Sampai mati Sebagaimana firman Allah Jangan sekali-kali Kamu mati Kecuali dalam keadaan Islam Sebagaimana juga firman Allah Dan sembahlah Rabbimu sampai datang Kematian yang yakin Terus menerus Akhirnya dapat Husnul Khatimah Daripada banyak Bertambah Tapi habis Terputus saat itu saja Maka ini tidak benar Dan lihat hadith Hadith Rasulullah Tentang hal ini Dalam riwayat Imam Bukhari Dari Aisyah Radhiya Allah Beliau berkata Nabi Muhammad SAW Tidak pernah berpuasa Lebih banyak dibandingkan Di bulan sya'ban Puasa sunnah maksudnya Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW Berpuasa Sya'ban hampir seluruhnya Kemudian beliau bersabda Khudu minal amali Beramalah Sesuai dengan kemampuan Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan Sampai kalian bosan Sampai kalian bosan Menerus 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 Para pemirsa Ada sesuatu yang menarik Pada hadith ini Apa itu? Yaitu orang kalau Dia langsung kepada Banyak amalnya Maka Kebiasaannya adalah Terputus Karena merasa bosan Karena merasa berat Tetapi ketika orang Beramal Meskipun sedikit 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 Maka dia merasa ringan Itu yang membuat Akhirnya dia tidak terputus Ini pelajaran yang luar biasa Berarti gaya hidup ini Mencontoh Rasul SAW Beliau apabila sholat Senantiasa beliau Mengerjakan sholat tersebut Terus menerus Tanpa terputus Peraikun yang dirahmati Aliyah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadith riwayat Imam Ibu Dumajah Dari Umm Salamah Radiyallahu anha Beliau berkata Walladzi zahaba Binafsihi Sallallahu alaihi wa sallam Demi Yang Mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu demi Allah Ma mata Hatta kana Aktharu salatihi Wahu jalis Tidaklah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Meninggal Kecuali kebanyakan Sholat beliau Dalam keadaan duduk Subhanallah Artinya Ketika sehat Sholat Ketika sakit Tetap sholat Sampai duduk beliau Sholatnya Wa kana ahabbul amal ilaihi Al amalu salih Alladzi yadumu Alayhi al abdu Wa inkana yisiran Amalan yang paling dicintai Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Adalah Amal salih Yang dikerjakan oleh pelakunya Terus menerus Meskipun Ringan Mudah Sedikit Ini adalah Gaya hidup yang kedua Yang dimiliki oleh seorang muslim Sedikit Tetapi dikerjakan Terus menerus Lebih baik daripada Banyak Akan tetapi Terputus Yang ketiga Gaya hidup seorang muslim Adalah Anda pernah gak masuk Kedalam lubang Gitu Naik motor Kemudian ada lubang Kita kan berpikiran bahwa Wah ini Harus hati-hati Saya tidak boleh masuk Lubang yang sama Di jalan ini Maka akhirnya Setiap hari Kita hati-hati Ketika melewati jalan tersebut Pasti ada lubang Di tempat itu Nah Gaya hidup seorang muslim Adalah Tidak mengulangi Kesalahan yang sama Dua kali Kalau seandainya Anda terlambat Bangun subuh Kemudian Gara-gara Anda bergadang Maka orang muslim Yang berakal Gaya hidupnya Dia tidak akan Bergadang lagi Karena dia Dikhawatirkan Akan mengulangi Kesalahan lagi Yaitu terlambat Solat subuh Nah ini disebutkan Oleh rasul salallahu alaihi wa sallam Dalam hadis Riwayat imam muslim Dari Abu Hurairah Seorang yang beriman Tidak terprosok Kedalam lubang Yang sama Dua kali Gak boleh Orang beriman Dungu Mengerjakan kesalahan Yang sama Di tempat yang sama Kesempatan yang sama Tahu dia bahwa Disitu ada lubang Jangan dia masuk Kedalam lubang tersebut Tahu dia bahwasannya Dia tidak bisa Memegang handphone Karena kalau memegang handphone Dia akan membuka Situs-situs porno Membuka hal-hal yang tidak Bermanfaat Membuka yang Berkaitan dengan Dosa Syahwat Maka Dia jangan Melakukan Itu lagi Minimal dia tidak punya Handphone yang Berinternet Karena Seorang muslim Tidak boleh dia Taruhan Ataupun Untung-untungan Dengan imannya Tidak boleh Dia taruhan Ataupun Muqamarah Biimani Dengan untung-untungan Dengan imannya Tidak boleh Dia harus mengambil langkah Agar tidak terrosok Kedalam lubang yang sama Dua kali Yang keempat Dari gaya hidup Seorang muslim Adalah Bahwa seorang muslim Semestinya Dia tidak Boleh puas Dan tidak Pernah Boleh puas Dengan Apa yang Dia capai Dari Amal saleh Ya Jangan merasa puas Oh saya sudah begini Saya sudah bersedekat Sudah sholat Sudah puasa Sudah ini Sudah ini Tidak Kenapa tidak boleh puas Karena kalau orang Merasa puas Dia belum tahu Amalnya sebelumnya Diterima atau tidak Yang kedua Perasaan merasa puas Dengan apa yang Sudah Dilakukan Ini akan Mengiring dia Lambat laung Untuk Meremehkan Maksiat Karena sudah Merasa ahli ibadah Merasa ahli baca Quran Merasa ahli masjid Merasa ahli puasa Dan semisanya Perlahan-lahan Mengiring dia Untuk Ber Amal Ibadah Apa Mengerjakan maksiat Yang ketiga Kenapa tidak boleh Merasa puas Dengan amalan Yang dia sudah kerjakan Dia akhirnya Malas dengan amal ibadah Karena sudah merasa Saya pernah Ditanya oleh seseorang Ustaz bagaimana Menghadapi Menasehati tetangga Yang malas sholat berjamaah Lalu saya tanya Ada apa Tetangga tersebut Malas sholat berjamaah Karena dia mengatakan Saya sudah pergi Ke masjidil haram Ke masjid nabawi Sedangkan sholat Di masjidil haram Seratus ribu sholat Satu kali sholat Di masjid nabawi Seribu sholat Satu kali sholat Nah ini Jenis-jenis orang Yang merasa puas Dengan amal ibadah Akhirnya Merasa malas Untuk mengerjakan Sholat berjamaah Di masjid Padahal belum tentu Amalnya diterima Alay Allah subhanahu wa ta'ala Maka Lihat Dalam surah al-hadith Ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Berlomba-lombalah Kalian Untuk mendapatkan Ampunan dari Rab kalian Dan surga Yang luasnya Seluas Langit dan bumi Kemudian Lihat lagi Dalam surat Al-Imran Ayat 144 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan Bersegeralah Kalian Untuk Menggapai Ampunan dari Rab kalian Berlomba-lomba Bersegera Jangan merasa puas Dan Para ikhwah yang dirahmati Alay Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu Faidah Orang yang Tidak merasa puas Dengan amal ibadah Dia adalah Dia akan selalu Meningkatkan Kualitas-kualitas Amal ibadah Dia Dia akan memilih Tatkala beramal Mana yang paling utama Mana yang paling tinggi Derajatnya Di sisi Allah Seperti misalkan Pertanyaan-pertanyaan Para sahabat Yang berbunyi Ya Rasulullah Ayul amali ahabu ilallah Wahai Rasulullah Amalan apa yang paling Dicintai oleh Allah Ya Rasulullah Ayus sadaqati awam Wahai Rasulullah Sedekah apakah yang paling Besar Pahalanya Ya Rasulullah Ayul amali ahabu Ayul amali afdal Wahai Rasulullah Amalan apa yang Paling utama Ini Akibat dari Dia tidak merasa puas Dengan apa yang sudah Dia capai dari prestasi Ibadah Yang kelima Yang terakhir Dan bukan yang paling Akhir dalam pertemuan ini Gaya hidup Seorang muslim Adalah Sedikit Tetapi Berarti Lebih baik Daripada Tidak sama sekali Sedikit Berarti Lebih baik Daripada Tidak sama sekali Lihat hadis Rasul Riwayat Imam Muslim Dari Abu Dhar Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Ada Ada kaedah para ulama Mengatakan Merasa berat Merasa berat 3 rakaat Merasa berat 5 rakaat Witirnya Maka silahkan 1 rakaat Kalau merasa berat Dikerjakan pada waktu Setelah tahajud Karena bangun malam Dia jarang bangun malam Maka kerjakan setelah Salat isya Atau kerjakan Setelah belum tidur 1 rakaat Masa tidak bisa 1 rakaat Sedikit Yang berarti Lebih baik Daripada Tidak sama sekali Para pemirsa yang dirahmati Alia Allah Lihat lagi Hadis Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Riwayat Imam Tirmid Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Yang artinya Barang siapa yang membukakan Orang yang berpuasa Maka baginya Pahala orang yang berpuasa tersebut Tanpa mengurangi Pahala orang yang berpuasa tersebut Para pemirsa yang dirahmati Alia Allah Membukakan disini Tidak mesti harus dengan Kolak Nasi kuning Lontong Makanan besar-besar Tidak Walau hanya satu kurma Walau hanya Satu Teguk air Maka termasuk Daripada membukakan Sedikit Berarti lebih baik Daripada Tidak sama sekali Para pemirsa yang dirahmati Alia Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ke enam Menjadi pelopor kebaikan Hati-hati Kebalikannya Menjadi pelopor Bermaksiat Ya Coba Hadith Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Riwayat imam muslim Dari Abu Mas'ud Radhi Allah Mandala ala khairin Falahu Mithru ajri fa'ileh Siapa yang menunjukkan Kepada sebuah kebaikan Maka dia akan Mendapatkan pahala Seperti pelaku Kebaikan tersebut Akibat tunjukkan dia Maka anda Wahai seorang muslim Harus menjadi pelopor Dimanapun anda berada Nabi Isa Alayhi salam Waja'alani mubarakan Aina makuntu Allah menjadikan aku Penuh dengan berkah Dimanapun aku berada Menunjukkan kebaikan Bukan malah menjadi pelopor Keburukan Kemudian Para pemirsa yang dirahmati Alayhi Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk Gaya hidup seorang muslim Yang terakhir Yang ketujuh adalah Memperhatikan Sekala prioritas Mana yang wajib Lidibih didahulukan Dibandingkan yang sunnah Mana yang keluarga Lebih didahulukan Daripada orang tua Daripada orang lain Mana yang istri Lebih didahulukan Dibandingkan tetangga Maka Islam sangat menganut Sekala prioritas Orang terawih Tidak manfaat Kalau tidak sholat wajib Orang yang Puasa Tapi tidak sholat Tidak akan manfaat Karena Sholat Lebih utama Dibandingkan puasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa